Intro Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita mau membahas soal pembentukan sebuah bangsa. Bangsa Indonesia jelas sudah terbentuk, bahkan sejak zaman Sumpah Pemuda. Nah, Malaysia rupanya masih ada masalah soal ini. Ada video yang menarik mengenai hal itu. Yuk kita simak aja ya. Karena setelah 59 tahun merdeka, cita-cita pembinaan bangsa Malaysia belum terleksana secara nyata. Kita ada rakyat Malaysia, kita ada warga negara Malaysia. Tapi belum wujud secara nyata dan konkret yang namanya bangsa Malaysia. Mungkin kita boleh bersetuju dengan apa yang disebut oleh sahabat kita, yang pada tahun 2006, 10 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam bukunya Failed Nations, Concerns of Malaysian Nationalists. Beliau mengatakan, political events in Malaysia during the last few years have convinced me that Malaysia is just a state without nation. A state without nation. Or at least a state with several competing nations. Rustam Ishani menyebutnya sebagai Concerns of Malaysian Nationalists. Tapi hati kecil saya mengatakan, apakah ini bukan suatu aib? Aib nasional. Setelah hampir 60 tahun, kita masih berbicara soal perpaduan kaum, integrasi nasional. Tapi belum dengan yakin kita berbicara tentang bangsa Malaysia. Satu ketika, kita agak serius berbicara tentang gagasan bangsa Malaysia. Waktu itu, kita sedang gairah-gairahnya berbicara tentang wawasan 2020. Dalam wawasan tersebut, pembentukan bangsa Malaysia disebut sebagai bangsa Malaysia yang bersatu, sejahtera, terintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok etniknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. yang menimbulkan keprihatinan kita ialah bahwa kepedulian terhadap gagasan bangsa Malaysia itu musim-musiman. ada waktunya kita serius, ada waktunya kita lebih bergairah, berbicara tentang sentimen perkauman. Dan rupa-rupanya, semangat perkauman itu masih disimpan. dan diledakkan pada waktu terdesak. Ia tidak dimatikan betul, semangat perkauman itu. Disimpan, bila terdesak, maka sentimen perkauman itu dibangkitkan. Tadi disebut oleh Profesor Syahrudin tentang Indonesia. Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan nusantara. Wawasan nusantara. Ini adalah shared values and commitment yang menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia. yang mereka ungkapkan dengan benika, tunggal ika. Jadi kita masih boleh terus terokai, terus terokai the shared values and commitment ini. Jadi seluruh sekalian, itu yang kita maksudkan dengan apa? Kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Video tadi merupakan seminar enam tahun lalu. Tapi persoalan soal kebangsaan di Malaysia rupanya tak kunjung selesai. Nah, ada video lain tentang ini. Video ini merupakan seminar tahun lalu. Yuk kita simak ya. Kita kena faham kemerdekaan kita berbeza dengan Indonesia, berbeza dengan Singapura, berbeza dengan Thailand, berbeza dengan negara-negara. Karena kemerdekaan kita, waktu kemerdekaan tahun 57, rakyat kita tidak bersatu. Kita ada sekolah macam-macam. Kita tidak ada satu sekolah yang sama. Kita memahami negara, bangsa kita nak bentuk istilah kita sebut bangsa idama. Bangsa yang ada dalam otak kita sahaja. Tapi belum terwujuk sehingga sekarang. Parti A nak bangsanya macam ini. Parti B nak macam ini. Agama A nak macam ini. Ini masalah kita. Dan itu disedari oleh pembuat dasar oleh Tuan Razak, oleh Tuan Sia'on, Tuan Dutupu Mahathir dan sehingga sekarang. Dan kita buat itu. Tetapi kerana politik pelbagai kaum itu rencang. Bukan satu benda yang mudah. Misalnya waktu kita perkenalkan dasar kebangsaan tahun 71, dasar itu ditentang dan akhirnya tak tak dibuat pun. Buat rukun negara tidak ditentang. Kerana kita betul-betul berlaku selepas 13 Mei. Dasar kebangsaan baru kita tidak bincangkan sangat. Warisan 2020 itu saat yang paling sesuai. Kerana ekonomi kita berkembang, pergaduhan tidak ada, kerajaan begitu kuat. Tetapi berlaku krisis pada tahun 1998 menyebabkan kita step down dan kita tak bincangkan. Kerana itu pertama kali ditulis ataupun diucapkan oleh kerajaan bangsa Malaysia. Hanya pada tahun 1992, 28 Februari. Pada itu kita tak pernah ada kata bangsa Malaysia. Walaupun banyak sajana mengatakan bahawa ucapkan Dr. Mahathir itu adalah sebenarnya daripada idea Rustam Sani. Kerana dia bekerja di ISIS pada waktu itu. Tapi tidak jadi masalah. Maksudnya kerajaan dah serius, kita nak buat bangsa Malaysia pada waktu itu. Dan akhirnya kerana 1998 berlaku masalah. Pendidikan kita kita tidak berubah. Kita tidaklah terbesar di Malaysia adalah hubungan etnik, hubungan kaum yang tidak pernah selesai itu. DS Foniva mengatakan Malaysia antara negara yang kaum yang kita tidak akan hidup sentiasa macam ini. Sekarang kenapa kita bincang bangsa Malaysia? Karena berlaku kerasi politik. Apabila kerasi politik dah ok, ekonomi dah ok, kita hidup baik, kita tidak akan berlaku lagi kerasi. Dan berlaku kerasi sekali lagi, kita akan bincang balik bangsa Malaysia. Ini sistem kita. Itulah persoalan penting yang masih membayangi negeri tetangga. Mudah-mudahan segera ada jalan keluar. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.